Deklarasi diawali dengan kegiatan jalan sehat dan senam dayung, kemudian dilanjutkan kampanye politik oleh Ruhut Sitopul. Menurut tim kampanye nasional Ruhut Sitopul, Pak Jokowi sudah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur yang merata. Harga BBM bisa meratakan, seluruh Indonesia tidak ada perbedaan. Menjelang pelaksanaan pemilu 2019, Ruhut meminta kepada seluruh relawan Jokowi ma'ruf agar tetap tenang, sabat dan tak mudah terprovokasi, mengingat tuhu politik semakin memanah. Ia juga mengatakan bahwa apapun fitnah yang ditujukan kepada Jokowi harus ditanggapi dengan kepala dingin, sehingga tidak sampai merusak persaudaraan antar sesama. Karena memang terlihat saya kebetulan sebagai TKM, Pak Surah Kilim ke Provinsi, bola salju itu semakin membesar. Dan perniagaan itu om, jujur saja kami ingin menyampaikan kepada rakyat. Kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan, kalau tidak kita luruskan, kebohongan itu nanti bisa jadi kebenaran. Karena itu kita luruskan.